selamat pagi teman-teman menjelang siang hari ini libur dan Taiwan masih dalam keadaan dingin cuaca yang dingin ini aku suara aku agak serak-serak kering ini dan hari ini aku pengen share atau mengungkapkan perasaan hatiku dalam sebuah makanan yaitu aku teringat waktu kecil nasi goreng yang dibikinin ibu angkatku yang sekarang udah tenang di surga yaitu nasi goreng kampung lah atau Jawa dan aku pengen mencoba membuatnya hari ini atau kali ini enggak tahu rasanya gimana aku waktu kecil itu bikinnya di atas tungku jadi rasanya ya rasa kampung enak banget lah makanan kampung gimana enaknya tahu sendiri kan aku pengen membuatnya kali ini sekarang aku udah ada siapkan bumbu yaitu bawang merah cabainya aku pakai sembilan karena satu porsi terus bawang putih biasanya kalau bawang putih aku tuh cuci dulu baru aku langsung keprek gitu loh biar enak di kulitin dan biar lebih efisien gitu loh atau karena malas nggak tahu dan satu lagi yang paling utama yaitu nasi jadi hari ini aku mau menggoreng nasi dengan cara kampung yaitu masa kecil aku dulu karena aku merindukan sekali jangan ngomong nah intinya aku pengen makan nasi goreng kampung ini dan ikutin aku gimana membuatnya ya jadi pokoknya nasi ini tanpa kecap tapi pakai garam dan micin aja terus pakai ini tapi sebelum mulai menggoreng aku akan menghaluskan bumbu ini dulu aku haluskan dulu jadi karena bawangnya ini aku ini dulu aku harus ini teman-teman udah terbiasa tiap hari mengeprek bawang kan jadi kalau suruh ngupas belum dihancurkan itu kayak males gitu loh jadi ya udahlah gini aja apaan sih yang kelihatan soca dingin nggak tahu kenapa tubuh ini kayaknya jadi ikut kaku kayaknya harus olahraga dan berjemur di bawah matahari kayaknya nih jadi gini dulu ibuku itu ini micin terus karena kita punya nya garam apa ya garam laut atau garam apa sih ini kayak abu ini warnanya semoga aja nggak mengurangi rasa ke rasanya kan sekarang aku ulek dulu ya dulu itu makan nasi ini rasanya udah oh maaf pokoknya enak nasi goreng nggak pakai macam-macam pokoknya yang penting kan ini bawang merah, bawang putih, cabai rasanya itu pokoknya manyus gitu loh teman-teman mungkin udah hampir setengah umur ku aku nggak merasakan lagi ayam nasi goreng ini soalnya kan makin kesini kalau makan nasi goreng yang variasi kan ada kecap, ada ini, itu terus kalau dulu itu kan pas aku kecil hampir setengah abad yang lalu masaknya kan masih dipakai kayu jadi rasanya itu enak dan kalau sekarang mungkin masuk-masak yang pakai kayu gitu kayaknya sesuatu yang sangat mahal karena rasanya itu tetep lah beda asli, alami bukankah begitu kira-kira biar nggak capek ya sambil ngobrol oh iya, tapi sambil panasin minyak aja teman-teman bener, kalau mau bikin video itu sifat konsisten itu harus ditanam di dalam hati ini karena kalau udah repot, nggak ada waktu, itu kalau kita nggak mencari waktu sendiri, emang nggak bisa, susah tanggal dan aku mencoba untuk memutar mindsetku aku ini lagi menyimpan kenangan dan kalau nasi goreng yang aku makan waktu kecil itu nggak ada telur juga teman-teman jadi aku nanti telurnya mau aku goreng dulu di depan jadi setelah itu full nasi goreng masa kecil aku agak deketan ya oke, aku akan memulai sambal udah lumayan nggak usah terlari jadi aku malah goreng telur mata sabi dulu satu ini ya agak banyak nggak apa-apa sih nanti sekalian buat itu malah enak kan crispy gitu kalau goreng telur pakai minyaknya pakai agak banyak kira-kira begitu dan aku nggak pengen membuka ini ah supaya nggak rahmai nggak mau buka ini aku mulai ya telur hmmm wow ini cukup-cukupan ya pun decil masukin aku mau tambahin sedikit ini kan barang andalan buat masak para insan yang tidak sihat dalam memasak tapi kalau udah dikasih itu rasanya itu pasti wow aku tumis dulu sampai ini baru nanti baru nasinya masuk ternyata apinya aku kecilin teman-teman pesan kok agak kayaknya lambatnya siap enak 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 ya ya enak jadi teman-teman suka sekali satu piring besar nasi goreng namanya apa ya nostalgia masa kecil dan akhirnya aku bisa menikmati nasi goreng nostalgia masa kecilku ini teman-teman aku mau coba rasanya ya jadi kayak gini dia Wah dan ini tambahan aja soalnya dulu kalau makan itu aku cuma gini jadi warnanya kurang lebih seperti ini terus ini sambil mau ngeces nih kayaknya kurang jauh deh ini aku mau sarapan sama makan siang dobel belum ngopi juga sih Mari ngopi kayaknya kalau disini lumayan dingin ya bentar teman-teman aku mau nyoba tanpa telur dulu ini dia tanpa telur hai 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 ini rasa waktu aku kecil itu nasi gorengnya tapi kayaknya waktu kecil masih lebih lezat Hai ini 98% lah belum nyampe 100% hai 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 hmm rasanya tiada duanya teman-teman Hai nasi goreng nostalgia Hai teman-teman pasti banyak yang cara menggoreng nasinya masa kecil mungkin kalau yang seumuran aku yang sekitar empat puluhan gitu hai 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 pasti merasakan juga Oh telurku masih meleleh hai 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 Wow Wow Hai meleleh hai 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 aku gorengnya setengah matang ternyata hai 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 luarnya semuanya garing tapi dalamnya masih meleleh hai 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 mungkin bagi teman-teman atau adik-adik yang masih muda yang belum pernah merasakan nasi goreng dengan resep seperti ini bisa kita nyoba Hai enak pokoknya tanpa ada tanpa banyak bumbu lah Hai bumbu simple tapi rasanya mantul mantap betul semuanya hai 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 radar hai 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 haiasta Enak Oke Mungkin aku akan menikmati nasi goreng ini sendiri teman-teman Masih separuh Enak loh Hmm Tadi aku pakai cabai 9 Tengah beberapa lagi teman-teman Akhirnya Hazatku untuk merasakan nasi goreng masa kecil Sudah terlaksana Dan aku puas Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Berapapun teman 3, 4 atau berapapun Aku senang Seharu ini ada yang menonton Itu tandanya mengerti aku Bercanda Udah ya Aku mau menikmati sisa nasi goreng yang tinggal sedikit ini Sama ngopi Sambil Bernostalgia disini Oke terima kasih teman-teman Tadah